Halo sedulur, kembali saya ajak sedulur semuanya untuk jalan-jalan mengelusuri sudut-sudut kota Ponorogo. Berbeda dengan biasanya, kali ini kita mengemban sebuah amanah atau menjalankan misi sosial. Karena di samping berkegiatan untuk mendokumentasikan hal-hal yang menarik, kita juga terkadang melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama dengan teman-teman satu jaringan. Kali ini bersama teman-teman dari grup info warga Selaung, kita mengantarkan amanah untuk disampaikan kepada salah satu warga yang kurang beruntung sedang mengalami musibah. Tertabrak kendaraan bermotor di area pasar Selaung. Beliau bernama Bu Mistun atau biasa dipanggil Bu Itun, warga dusun Bandungan, Desa Selaung, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang dari Ponorogo kita mengantar bantuan untuk korban tabrak lari. Sampailah kita di rumah keluarga Bu Itun atau Bu Mistun yang saat ini setelah operasi dari penanganan patah kakinya, beliau dirawat oleh salah satu adiknya yang juga masih berada di lingkungan Bandungan yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya. Setelah berbahasa basi sebentar bertemu dengan keluarga, yakni keluarga dari Bu Itun atau Bu Mistun, kita menyampaikan apa yang menjadi maksud kedatangan kita, yakni mengantarkan amanah dari para member grup info warga Selaung, sekaligus juga amanah dari para donatur, para dermawan yang berkenan membantu untuk meringankan beban Bu Mistun yang baru saja mengalami musibah kecelakaan. Sekali lagi, saat ini beliau sedang dirawat di rumah adiknya di salah satu sudut Dusun Bandungan. Akibat dari musibah kecelakaan yang dialami, Bu Mistun harus menderita luka yang lumayan parah. Tulang kaki kanannya patah dan harus menjalani operasi untuk menyambung tulang tersebut. Ini adalah penampakan setelah operasi dilakukan. Banyak pen yang tertancap untuk memperkuat tulang kaki dari Bu Mistun agar segera pulih dari cederanya. Seperti ini penampakannya. Kita berharap apa yang kita sampaikan ini bisa membantu meringankan beban pengobatan Bu Mistun. Apalagi wanita tua yang berprofesi sebagai pemulung ini memang sedang mengalami cedera yang lumayan parah, yang mana mengakibatkan untuk sementara waktu nampaknya tak lagi bisa beraktivitas. Mas, pun juga kita berharap dengan bantuan ini Bu Mistun kembali bisa membeli kambing yang mana satu-satunya milik beliau terjual dalam peristiwa ini. Ini sudah disampaikan kepada beliau yang saat ini sedang mengalami musibah. Semoga bermanfaat dan tentu saja Bu Itun yang sedang mengalami musibah segera sembuh. Minta doanya gelur-gelur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.